Tersebar di sosial media, bahwa pulau Kalimantan akan menjadi jaminan, jika Indonesia tidak bisa membayar hutang ke China. Kenapa harus Kalimantan yang digadang-gadangkan? Kenapa tidak pulau yang lain? Tentu saja China tertarik dengan Kalimantan atau Pulau Borneo, karena Pulau Kalimantan memiliki hutan yang sangat luas serta sumber daya alam yang masih melimpah. Kabar ini bisa saja hoaks, namun untuk mengantisipasi hal itu terjadi, tentu saja kita harus tetap waspada. Masyarakat Kalimantan memiliki beragam suku asli, yaitu Dayak, Melayu, Banjar, Kutai, Pasir dan Tidung. Dari beberapa suku ini, suku Dayak adalah salah satu suku yang sangat menentang jika hal itu sampai terjadi. Suku Dayak selama ini selalu bersuara jika ada sejengkal tanah saja yang diganggu, dan tidak segan untuk melawannya. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang adalah pasukan Dayak yang dipimpin oleh Panglima Jilah Dayak. Jumlah anggotanya sangat banyak. Mereka siap menjadi yang terdepan untuk menjaga Pulau Borneo dari ancaman permainan politik dunia. Selain itu mereka juga memiliki para Panglima yang misterius yang siap turun gunung. Yang paling terkenal yaitu Panglima Burung dan Panglima Kumbang. Panglima Burung memiliki lingkaran sayap yang sangat panjang, konon dari ujung hingga ke ujung Pulau Borneo. Jika Pulau Borneo diganggu, maka Panglima Burung akan menghempaskan sayapnya, dan musuh akan terlempar jauh. Begitu juga Panglima Kumbang. Dia tidak akan diam saja. Konon jika Panglima Kumbang sedang marah. Suaranya seperti gemuruh petir yang menyambar. Selain Panglima yang misterius ini, Panglima Jilah juga akan mengerahkan pasukannya. Tentu saja ini sangat dasar. Apalagi Dayak memiliki Panglima lainnya yang bersatu. Ada Panglima Hitam dan Pasukan Hitam, serta Panglima Kamang dan Pasukannya. Inilah yang membuat musuh ketakutan. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia tetap bersatu dan maju. Salam dari Borneo